Sementara itu Kapolda Gorontalo Irjenpol Puji Praseti Jantohadi turun langsung meninjau lokasi jatuhnya pesawat SAMR di Randangan Kabupaten Pohuwato. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses evakuasi, pengamanan lokasi kejadian, dan koordinasi dengan tim gabungan dalam penanganan insiden. Dalam keterangannya Kapolda melalui Kabit Humas Polda Gorontalo Kombespol Desmond Harjendro menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah evakuasi korban dan pengamanan area kecelakaan. Kapolda memastikan bahwa Polda Gorontalo telah mengerahkan segala sumber daya termasuk Ambulans Rumah Sakit Bayangkara untuk membawa jenazah ke rumah duka yang berada di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tim SAR, serta unsur TNI untuk mempercepat proses penanganan. Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kecelakaan ini.